Intro Anda masih menyaksikan Creative Money Oke, aku tadi masih mau ngelanjutin nih, mau nanya ke Angie Jadi, kalau untuk membuat satu brand sukses gitu ya Selain secara online, perlu nggak sih misalnya ikut fashion-fashion show lah Perlu JFF gitu Perlu, perlu Udah pernah? Udah Udah, yang mana? Kemarin aku ikut yang Plaza Indonesia Fashion Week Terus abis itu, aku juga sempat bareng sama si Fashion First Buat bikin sebuah show gitu di hotel apa tuh namanya, di Antasari Apa? Aduh, lupa Apa ya? Dulu katanya sempat sama Oscar Lata juga ya? Iya Oh, itu gimana ceritanya tuh? Itu pas lulus kuliah, yaudah aku iseng aja gitu, ngelamar Terus yaudah, keterima Jadi kerja sama dia Kamu rezekinya banyak ya, kayaknya ya Alhamdulillah Dari tadi kayaknya iseng aja, ada yang beli iseng aja Udah, kerja sama dia jadi asisten yang kreatif Itu gimana pengalamannya? Sejujurnya banyak belajar banget Karena kan Oscar, itu dia sangat ngolah kain-kain Indonesia Dan juga kayak, apa sih, kayak tenun, kayak bordir, segala macem Dari situ aku jadi kayak, ih seru banget, bordir ya, udah deh Kedepannya untuk bisnis fashion di Indonesia, gimana sih? Menjanjikan, semenjanjikan secerah itu kah? Menjanjikan gak nih? Kayaknya selama, kan fashion itu adalah kebutuhan pokok gitu ya Kayaknya akan tetap oke sih Asalkan karena semua orang sekarang udah jualan baju Kita selalu ngasih inovasi aja dan jangan berhenti buat bikin sesuatu yang baru Soalnya orang kan gampang bosen sebenarnya ya Ada yang suka bilang gitu, maksudnya sekarang karena teknologinya begitu Maksudnya everything is instant gitu Jadi orang malah gampang bosen gitu ya Nah kalau dari itu sendiri, dari si brand saya sendiri Ngakalinnya dari satu baju itu Gimana caranya dia bisa di styling jadi beberapa model gitu Kebanyakan gak sih mbak? Gimana coba? Jadi misalnya, kayak atasan itu ntar kalau talinya diikat-ikat atau gimana Ntar dia bisa jadi outer Terus abis itu karena kita potongannya klasik dan gak terlalu ngikutin trend Hopefully itu bisa dipakai long last gitu Jadi gak cuma trend-trend sesaat doang gitu ya Oke, kalau Nina gimana? Menurut Nina prospek untuk business fashion di Indonesia gimana sih kedepannya? Masih, masih sih Masih akan terlalu Definitely people will keep shopping gitu ya Yeah, we'll keep shopping Cuma memang Karena memang Well, like she said Kayak misalnya baju kan adalah kebutuhan pokok So unless that people started to get naked everywhere Then we got a problem But then I don't think that's gonna happen anytime soon Jadi Masih akan ada terus sih Cuma paling ya challenge-nya adalah Karena dengan terbukanya maksudnya online ini Jadi harus lebih pinter-pinter aja gimana cara Tapi dengan banyaknya produk-produk yang diimpor dari China gitu Itu seberapa berpengaruhkah sih ke business di Indonesia gitu? Lumayan pengaruh sih Untuk bisnis lokal maksudnya Iya, lumayan pengaruh sih Kalau misalnya aku lihat sih Terutama Especially in If you're competing based on price only Itu yang biasanya aku selalu kasih tau Kalau misalnya If you're competing based only on price Itu udah dog eats dog world Udah gak bisa deh Jadi memang kita sebagai lokal Kita tuh harus kayak ngasih Kita harus punya unique selling point yang beda gitu Misalnya Ada dari desain Atau misalnya dari Apa nih yang mau kita jual gitu loh Is it our service? Is it apa? Jadi gak hanya solely Kayak based on price doang gitu Tapi dari masyarakat Indonesia sendiri Sebenarnya gimana sih Pandangannya terhadap Produk-produk lokal kita sekarang gitu Do people actually have that sense of Pride gitu? Oh iya Kalau dibandingin sama 10 tahun yang lalu Udah 15 tahun lalu sih Of course now It's a lot better ya Karena dilihat Banyak banget Soalnya brand lokal Semuanya banyak banget gitu If you go to Misalnya Instagram Semuanya juga Wah udah lokal semua gitu Yang tadinya misalnya Kalau misalnya Bedanya nih ya Dulu kalau misalnya Kawinan tuh Mesti pakai desainer luar siapa Kalau misalnya sekarang gitu Enggak gak harus Bisa aja kayak pakai siapapun itu gitu Desainer lokal Iya misalnya lokal juga udah keren banget gitu Jadi It doesn't have You don't always have to buy Kayak misalnya International designer Atau mungkin ada Kebanggaan tersendiri Kalau bisa menemuin produk lokal yang ternyata Wah bagus juga gitu Bagus banget gitu ya Terutama sih biasanya Kalau produk lokal tuh Senangnya tuh kalau dipakai Jalan-jalan kolor negeri tuh biasanya Kalau pakai jalan-jalan kolor negeri Pakai produk lokal Terus itu kesannya tuh Biasanya tuh lebih Gimana gitu Lebih bangga gitu Oke Untuk pengembangannya WIV sendiri ke depannya Target kamu tuh gimana Target aku sekarang Well I'm currently Soalnya aku kan I handle marketing right Jadi aku sekarang Kita lagi Hopefully achieving all the sales target Sama Terus kita lagi coba Kita lagi tarik Ambil lebih banyak How do you say it Ambil lebih banyak Desainer-desainer Sama brand owners Gitu Supaya kerja sama-sama kita And as well Kita juga cari Tetap cari Kayak supplier-supplier Supaya kerja sama-sama kita juga Gitu Kita maunya Jadi This is like a hub Like a community Dimana you know We can share We can talk about The problems Maksudnya ups and downs In the fashion industry Kayak gimana sih Terus itu gak ada lagi Kayak yang I don't know If you feel this Tapi kalau misalnya Kayak aku Sampai sekarang There's always kayak Senior engineer Kind of thing And Selalu kayak Ada jarak Desainernya 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 sendiri Ada senior engineer Kind of thing And I don't want it to Happen gitu Kalau maunya We've tuh Bila-bila jadi jembatan Untuk semuanya Dimana kita bisa share Dan gimana caranya Supaya kita bisa bekerja sama Lebih baik Untuk membangun Fishing industry Di Indonesia Yang lebih sustainable Amin Amin ya Oke Angie gimana Harapannya untuk Kedepannya Untuk brandnya JJ ini Ya semoga Semoga Jadi ntar Kan tahun depan Kami udah mulai Mau masuk retail nih Jadi sekarang lagi Ngegarap Apa sih Signature Style And quality nya Gimana biar caranya Bisa diterima Sama Lebih ready to wear Karena banyak banget Orang yang mau Permintaan pasar Tapi tentunya Tetap mengutamakan Quality over Quantity Ada Bakal ada Fashion show kah Atau Nanti ada Maret Tunggu aja Oh gitu Gimana fashion show nya Rencananya Di Senayan City Asik Ya udah itu dia ya Informasi untuk Para pemirsa kita Baik Kalau gitu Selamat dan sukses terus Untuk Angie Dan juga untuk Nina Terima kasih udah hadir Di Creative Money Dan pemirsa Sekian episode Creative Money kali ini Nantikan terus Creative Money Setiap hari Minggu Di Berita 1 Sampai jumpa